Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Ririn Oktaviani yang berada di Simpang Susun Semanggi, Jakarta. Selamat malam Ririn, bagaimanakah persiapan jelang peresmian besok? Ya Uci, Simpang Susun Semanggi akan menjadi ikon baru Ibu Kota. Esok hari akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Berbagai persiapan jelang peresmian Simpang Susun Semanggi ini telah dilakukan sejak sore hari tadi di mana PT Wijayakarta, Wijayakarya maksud kami, telah melakukan pengecekan akhir dari seluruh konstruksi bangunan Simpang Susun Semanggi. Selain itu pada malam hari ini di Taman Semanggi juga dilakukan persiapan untuk peresmian Simpang Susun Semanggi di mana terlihat bahwa saat ini telah dilakukan persiapan untuk pembangunan panggung dan saat ini nuansa di sekitar Taman Semanggi ini sudah berbau merah putih di mana juga panitia sedang melakukan gladi bersih. Nantinya dalam peresmian yang akan dilakukan pada malam hari esok yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayah tersebut akan dilakukan lighting show dari LED yang terpasang di Simpang Susun Semanggi ini dan juga diiringi oleh lagu-lagu kebangsaan Republik Indonesia. Pada jelang peresmian dari Simpang Susun Semanggi ini pada tanggal 28 Juli hingga 10 Agustus kemarin telah dilakukan uji coba dan telah mendapatkan sertifikat layak dari Menteri PUPR dan untuk menjelang peresmian dari Simpang Susun Semanggi ini juga telah ditambahkan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalur di Simpang Susun Semanggi ini. Dan Simpang Susun Semanggi ini merupakan karya anak bangsa dan menjadi hadiah ulang tahun ke-72 dari Kemerdekaan Republik Indonesia dan nantinya menjadi wajah baru dari kota Jakarta pada malam hari. Uji. Baik, terima kasih Ririn Oktavian di atas informasinya langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Pusat.